. Nasib naas dialami bocah-bocah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ia diruda paksa oleh dua orang pria. Akan tetapi, pelaku ruda paksa tersebut kini masih melenggang bebas meski telah mengakukan kejahatan seksual terhadap bocah tujuh tahun tersebut. Kasus dugaan pencabulan terhadap bocah tujuh tahun itu terjadi di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Adapun diduga pelaku pencabulan tersebut adalah satu orang remaja berusia 15 tahun dan satu pria dewasa berusia 40 tahun. Sebenarnya, keluarga korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat. Akan tetapi laporan belum ditindaklanjuti sejak 11 Januari 2024 lalu. Dalam video berdurasi singkat yang dibagikan Instagram rekam, Medan, tampak ayah dari korban menangis atas insiden yang menimpa anaknya itu. Apalagi hingga kini, pelaku masih bebas berkeliaran padahal kasus tersebut sudah dilaporkan. Tampak dalam video itu, ayah korban yang mengenakan baju berwarna kuning menangis di rumah berdinding bambu. Dalam video tersebut tampak pula korban berada di sisi ayahnya. Di usianya yang masih 7 tahun, terlihat bocah perempuan itu tidak mengerti dengan suasana yang terjadi. Dalam keterangan unggahan itu, keluarga korban sudah melaporkan insiden tersebut. Bahkan saksi dan juga bukti visum sudah disertakan dalam laporan itu. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui bagaimana perkembangan kasus tersebut. Meski demikian, kini video tersebut beredar luas di media sosial. Kolom unggahan itu juga ramai oleh komentar-komentar warganet yang meminta agar pihak berwajib segera menindaklanjuti kasus yang menimpa bocah perempuan itu. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia